Kembali lagi dengan Mama Eji Hari ini kita akan buat Roti yang sweety dan Pinky banget, ini kalian bisa lihat ya Unyu-unyu dan Dengan lapisan-lapisan seratnya Yang tebal, seratnya Yang sangat Lembut dan halus seperti Apa nih, seperti rambut nenek Ya Nih, kalian pasti pengen dong bikin roti seperti ini ya Ini masih dengan cara yang mudah Banget, tapi asalkan kalian Tepat pengolahannya, gramasinya Juga teknik pembuatannya Dipastikan roti kalian akan sempurna Oke, untuk itu ikuti aja tutorial Sampai selesai, sebelumnya jangan lupa Like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya Juga komentar, nah pertama Kita buat ban A dulu ya, menggunakan Tepung terigu protein tinggi, lalu Gula pasir, dan Ragi instan, ini kita aduk Sebentar, eh bukan sebentar Aduk sampai tercampur merata Dan tambahkan dengan air yang hangat Oh iya, untuk tepung terigu ini Saran Mama Eji ya 200 gram itu Kalian campur aja dengan Tepung terigu protein sedang Agar hasilnya tidak terlalu kenyal Jadi misalnya 150 gram Tepung terigu protein tinggi 50 gramnya protein sedang Nah, ini Kalau udah, kita campurkan dulu Sampai kalian merasa tidak ada lagi yang bergerindil Tidak lama kok ya Kemudian kita bulatkan Dan akan kita istirahatkan kurang lebih 60 menit atau 1 jam Nah, jadi kalau kalian tidak ingin Roti itu terlalu kenyal Kalian tambahkan Dengan tepung terigu protein sedang ya Nah, ini udah 60 menit Udah mengembang adonannya Adonan pertama Ini baru adonan pertama loh Jadi kalian ikuti terus ya Taapannya Ini salah satu jenis Pembuatan yang berbeda mungkin Dengan roti yang sebelum-sebelumnya Nah, kalau udah Kita siapkan bahan yang kedua 200 gram tepung terigu protein tinggi Gula pasir Ragi instan Dan susu bubuk Sama juga ya Di sini Jika kalian tidak ingin hasil rotinya itu terlalu kenyal Gitu Atau chewy Kalian campurkan 150 terigu tinggi 50 gram terigu protein sedang Oke, kali ini Mama Eji menggunakan mixer Kalau tanpa mixer juga bisa ya Kalian bisa ikuti video yang sebelumnya Yang tanpa menggunakan mixer Ini pengen cepat aja Jadi adonan A yang udah mengembang tadi Kita potek-potek dulu Dipotong-potong Kemudian dicampurkan Dan masukkan air susu yang dingin Air susunya bertahap Nah Kemudian Di sini Mama Eji tambahkan pasta strawberry Sedikit aja Boleh strawberry Boleh frambozen Atau Pisang ambon Pisang ambon tuh warnanya merah loh Nah, kalau udah tercampur merata Tambahkan dengan garam dan butter Selain butter Kalian boleh menggunakan margarin Tentunya Ini akan kita mixer dulu Sampai kalis Masing-masing mixer tuh beda-beda ya Ada yang 15 menit Ada yang 20 menit Ada yang 2 Eh, mungkin ada juga yang 30 menit ya Nah, ini Mama Eji 15 menit Udah kalis Kemudian Akan kita keluarkan dulu Oh ya, tapi kalau kalian itu lebih dari 15 menit Kalian pegang mixernya tuh udah panas Kalian seratkan aja tuh 1 menitan Dimatikan aja Agar Adonannya ini juga Gak terkena Panas dari Pengaduknya ya Nah, kemudian Setelah dilebarkan Kita taburi dengan Dry cranberry Di sini Mama Eji menggunakan cranberry Rasa dari cranberry ini Tentunya lebih spesifik Lebih khas ya Selain cranberry Kalian juga boleh menggunakan Kissmiss Tapi ini lebih istimewa Sekarang akan kita campurkan dulu ya Cranberrynya dengan adonan Caranya seperti ini Di folding Tuh Sampai semuanya tercampur Merata Secara keseluruhan Kemudian kita bulatkan Dan ini akan kita istirahatkan dulu Kurang lebih 10-15 menit Nah, kalau gak menggunakan mixer tadi kan Waktu istirahatnya sebelum proofing ini Hampir 1 jam ya Memang kelebihan menggunakan mixer itu Ya pastinya lebih cepat Karena Proses pembentukan glutennya Tidak dibantu dengan waktu Tapi dibantu dengan mesin Nah, ini kembali tadi kita foldingkan Agar lebih padat Kalau udah Kemudian disini Mama Eji Membagi menjadi 9 pieces Yang 9 pieces ini Setiap gramnya itu 67 gram Per pieces Dan nanti akan menggunakan Loyang 20 x 20 Nih Kita folding Setiap bagiannya Dan Langsung letakkan pada loyang Yang udah kalian alasi Dengan baking paper Penting juga untuk diperhatikan ya Berat adonan Dengan ukuran loyang Yang digunakan itu Harus tepat Kalau loyangnya kekecil lah Nanti hasilnya juga gak bagus ya Dempet-dempet gitu Melembungnya gak simetris Nah, kalau udah tadi kita tutup Yang kedua Mama Eji gunakan Loyang aluminium foil Kemudian dibagi dari sisanya Dan kita isyaratkan Kurang lebih 45 menit Atau 60 menit Sesuai seluruh ruang ya Nah, kemudian kita akan Buat bahan toppingnya Disini Mama Eji Menggunakan shortening Atau mentega putih Selain mentega putih Kalian boleh Menggunakan margarin Sesuai selera aja Menggunakan margarin Tentunya Rasanya lebih gurih Ini karena ada sisa aja Nah, aduk semuanya Sampai menjadi pasta kental Seperti ini ya Dan kita pindahkan Ke piping bag Gunakan spuit Yang Rata gitu tuh Yang hanya rata Yang potongannya miring Spuit apa sih namanya Gak tau juga Tapi tanpa spuit Sebenarnya juga bisa Piping bagnya Kalian potong serong aja Nah, ini kita olesi dulu Permukahannya Dengan air susu Atau Boleh menggunakan Susu evaporasi Kemudian kita Oretkan toppingnya Pada seluruh permukaan Untuk motif Sesuai selera aja Nah, jadi seperti itu ya Untuk mentega topping Boleh menggunakan margarin Selain shortening Ini untuk yang kecil-kecil Loyangnya itu Tanpa spuit Jadi langsung Memeji Oles topping aja Agar imbang Nah, biar lebih cakep lagi Bisa ditambahkan permukannya Dengan cranberry Biar terlihat cantik Jangan lupa oven Udah kalian panaskan Terlebih dahulu ya Sebelumnya Kurang lebih 15-20 menit Memeji 20 menit Kalau udah panas Ini akan kita oven Dengan suhu Suhunya redah 150 derajat celcius 25-30 menit Memeji 30 menit Karena apa? Karena kita tidak ingin Buat warna roti ini Terlalu kecoklatan Biar warna pinknya Lebih nampak Tapi ini juga Tidak terlalu tampak Lebih agak coklat Tapi tidak secoklat Roti biasa Yang kalau kita panggang Dengan suhu 180 derajat celcius Nah, jadi kalian juga Harus perhatikan itu ya Kalau suhunya rendah Waktunya juga Agak sedikit lebih lama Tentunya disesuaikan Dengan oven kalian Masing-masing Dan ini hasilnya Sangat lembut banget nih Dipencet-pencet Di kempus Dan permukaannya itu Toppingnya itu garing ya Nah, ini seperti ini Tuh Dan saatnya Kita sobek-sobek Kalian bisa lihat ini Ketika ditarik Nah, disini ya Memeji menggunakan 100% Tepung terigu Protein tinggi Jadi terlihat itu Apa ya Kenyal-kenyal gitu Jadi kalau kalian Tidak ingin terlalu Kenyal seperti ini Kalian campurkan Tadi Dengan Tepung terigu Protein Sedang Nah, sudah terlihat Sekali seratnya Dan tentunya Kalau kita Bikin roti Dengan Dua kali pengadonan Atau tidak Dengan cara langsung Ya, misalnya Ini juga mirip Metode biang ya Tapi perbandingan Tepung utama Dengan biang Itu sama Dipastikan Dengan pembuatan yang tepat Rotinya akan Lembut Awet lembab Tentunya Juga disimpan Dalam plastik Atau wadah tertutup Oke ya Nah, sampai disini dulu Resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi Di resep Memeji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati